Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 30 Oktober berjudul Kemusafiran Hidup Orang Percaya. Ketika seseorang mendatangkan atau menghadirkan kerajaan Allah, maka ia menempatkan diri sebagai musafir atau orang yang menumpang di bumi. Dari sejak masa kanak-kanak banyak orang telah terdidik memiliki pola berpikir anak-anak dunia. Mereka merasa bahwa dunia inilah satu-satunya kesempatan dan tempat yang dimiliki manusia untuk dapat dinikmati dan menjalani hidup saudaraku. Mereka berpikir bahwa tidak ada kehidupan lain selain di bumi ini. Dengan demikian mereka tidak mengharapkan ada kehidupan lain yang lebih baik. Cara berpikir seperti ini juga ada dalam kehidupan banyak orang Kristen. Kalau cara berpikir seperti ini tidak diubah, maka mereka akan terpenjara di dunia ini dan tidak memiliki naluri sebagai musafir. Orang-orang Kristen seperti ini tidak akan mau kehilangan kesempatan. Dia akan mengusahakan diri menikmati dunia semaksimal mungkin. Membuat bagaimana hidupnya berpunga-punga seindah-indahnya saudaraku. Nah saudaraku orang-orang seperti ini juga tidak mau kehilangan kesempatan untuk menikmati dunia semaksimal mungkin. Di menikmati dunia ini mereka rela mengorbankan segala sesuatu, bahkan pengiringannya kepada Tuhan pun tidak diperhatikan secara benar. Orang-orang seperti ini tidak berhasrat mendatangkan atau menghadirkan kerajaan Allah dan hidup di dalam pemerintahannya. Iya. Rasul Petrus mengatakan bahwa sebagai orang percaya di bumi ini, kita itu pendatang dan perantau orang yang menumpang di bumi. Oleh karena langkanya atau tidak adanya pemberitaan mengenai hidup kemusafiran hari ini. Maka banyak orang Kristen memandang hal kemusafiran itu sebagai sesuatu yang asing gitu. Aneh gitu saudara. Hal ini terjadi karena sudah sangat lama orang Kristen tidak mendengar ajaran ini. Kalau orang percaya tidak memahami pokok pengajaran ini, sulit menjadi orang percaya yang mendatangkan atau menghadirkan kerajaan Allah. Dan itu faktanya demikian. Kalau tidak mendengar kebenaran ini ya sulit bagaimana bisa menghadirkan kerajaan Allah. Berpindahnya orang percaya dari dunia ke kerajaan surga itu bukan dimulai nanti setelah kematian. Tapi harus dimulai sejak sekarang selama hidup di dunia. Orang yang tidak menjalan hidup kemusafiran dan tidak memindahkan hati ke dalam kerajaan surga, tidak akan memiliki harta dalam kerajaan surga. Ini artinya tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kebenaran ini harus mulai disuarakan dengan lantang sekarang. Sekarang ini harus mulai disuarakan dengan lantang. Dan mestinya semua telinganya mendengar ya saudara. Setiap mata melihat, terbuka, dan setiap hati diketarkan. Agar jalan hidup yang sesat ya diubahkan, berpindah ke jalan hidup yang benar. Orang percaya harus mulai belajar untuk menghayati kehidupan sebagai musafir di dunia. Tanpa memiliki jiwa kemusafiran yang benar, seseorang tidak pernah memiliki iman seperti Abraham. Berarti orang Kristen seperti itu belum memiliki percaya yang benar kepada Tuhan Yesus. Kita dibenarkan oleh iman. Tapi iman siapa saudara? Ya imannya Abraham kan gitu saudara. Nah Abraham ini bapak orang percaya yang menunjukkan model iman yang benar. Sebagai orang beriman yang harus diteladani oleh orang percaya. Abraham sebagai bapak orang percaya menunjukkan model imannya yang menjadi teladan bagi orang percaya. Orang percaya harus memiliki jiwa kemusafiran seperti Abraham. Dalam hidupnya Abraham memberikan sekenap dirinya, Ia disita oleh panggilannya untuk menemukan negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Sampai mati saudaraku. Ya sampai mati saudaraku. Ia tidak melihat realisasi janji itu. Ia tidak menemukan negeri itu. Tetapi ia mengakui bahwa Allah itu setia. Ia hanya melihat dari jauh negeri tersebut. Dan tangannya melambai-lambai itu. Tapi dia sudah memindahkan hatinya di surga sejak ia di bumi. Hatinya dipindahkan ke negeri itu dan ternyata itu langit baru, bumi baru. Proses kemusafiran atau proses memiliki hati sebagai musafir inilah yang Tuhan juga kendaki agar orang percaya jalani. Dengan kerinduan, ya Paulus yang sangat kuat, ia menantikan kedatangan Tuhan. Dan itu membangun jiwa kemusafiran dalam diri Paulus. Dengan kerinduan Paulus yang sangat kuat menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Paulus itu menjadi seorang yang eskatomania. Orang yang mania menantikan kedatangan Tuhan. Dan memang inilah ciri orang yang bukan berasal dari dunia ini. Paulus sendiri menyadari bahwa ia bukan warga dunia. Dia warga surga, Filipi 3, 20-21. Dengan ketidaktahuan bahwa Tuhan sebenarnya belum datang pada zamannya. Menjadi cara Tuhan yang sangat efektif menjadikan Paulus model anak Allah yang berjiwa musafir. Paulus dalam tulisannya nampak sekali. Keyakinan yang kuat bahwa Yesus akan datang pada zaman itu. Maka dia menasihati orang agar orang yang tidak menikah tidak perlu menikah. Mau menjadi seperti dirinya. Orang berkeadaan seperti keadaan sebelum ia mengenal keselamatan. Gitu, saudara. Nah, ini luar biasa. Paulus itu yakin loh Tuhan akan datang pada zaman itu. Tapi ternyata tidak. Ini seperti paralel dengan yang di alamnya Abraham, ya saudara. Abraham tidak tahu kalau negeri itu tidak ada di bumi ini. Tapi di langit baru, bumi baru. Pelayanan pekerjaan Tuhan bisa dikatakan sukses. Kalau anak-anak Allah memiliki jiwa musafir. Itulah tugas dan pekerjaan gereja. Bagaimana merubah pola pikir jemaat yang duniawi menjadi pola pikir rohani sebagai musafir di bumi ini. Dan jemaat bisa menghayati bahwa mereka adalah warga kerajaan surga yang bukan berasal dari bawah, dari bumi. Menjadi orang Kristen yang berjiwa musafir seperti Abraham bukanlah karunia, melainkan pilihan. Apakah seseorang mengarahkan hatinya ke kerajaan surga atau dunia ini tergantung individu. Orang yang membiasakan diri mengarahkan hatinya ke kerajaan surga akan lebih mudah mengarahkannya terus-menerus sampai akhir hayat. Tetapi orang yang tidak mengarahkan hatinya ke kerajaan surga tidak akan mudah mengarahkannya ke sana. Sampai tidak mampu sama sekali mengarahkan hatinya ke kerajaan surga. Orang seperti ini tidak pernah bisa mendatangkan atau menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidupnya. Jadi saudara, orang yang tidak menjalani hidup kemusafiran dan memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga tidak akan memiliki harta dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola krasia.